Kembali di Breaking News TV One Pemirsa, langsung saja kami akan ajak Anda untuk menuju ke Cirebon, Jawa Barat untuk melihat situasi arus lalu lintas terkini di sana sudah adarkan Ervan Septiawan. Ervan, silahkan dengan pantauan terkini Anda di sana. Baik, ini satu hari jelang lebaran arus situasi volumen kendaraan dari para pemunding yang melintas di jalur Pandora saat ini masih terpantau lama lancar. Menurut data dari pihak kepolisian Pores Cirebon Kota, pada hari ini volumen kendaraan yang melintas di jalur Pandora sendiri sekitar 500 kendaraan per menit yang melintas di jalur Pandora. Hal tersebut diprediksi menurut pihak kepolisian sendiri, puncak arus mudik yang terjadi di jalur Pandora terjadi pada kemarin hingga hari ini diprediksi akan terus terjadi. nampak terlihat di belakang layar Anda arus kendaraan dari arah Jakarta menuju arah Jawa terus berlangsung kendaraan yang didominasi oleh kendaraan Roda Tua terus melintas di jalur Pandora. Sejak menurut kepolisian kepadatan yang terjadi di jalur Pandora sendiri terjadi pada dini hari tadi hingga saat ini. diprediksikan volume akan terus terjadi meningkat yang melintas di jalur Pandora akan terus terjadi pada siang nanti hingga malam hari nanti. Ervan, ketika terjadi kepadatan kendaraan, apa skenario ataupun rekayasa lalu lintas dari pihak kepolisian yang akan diberlakukan di sana? Baik, Eboni, sejak puncak volume kendaraan yang terjadi di jalur Pandora, petugas Pores Cerbon Kota dan Poresta Cerbon sudah melakukan sejumlah rekayasa lalu lintas seperti melakukan pengalihan sejumlah kendaraan besar yang melintas di jalur Pandora ke jalur alternatif yang ada di melalui Indramayu, Kabupaten Cerbon hingga ke jalur Kota Cerbon. yang nantinya pengalihan tersebut akan bertemu di jalur, yakni jalur Kalijaga, merupakan jalur titik antara Kota Cerbon dan Kabupaten Indramayu. Baik, terima kasih Ervan Septiawan. Dari Cerbon kita beralih ke Semarang, Jawa Tengah. Pemirsa sudah adarkan Joko Santoso di sana, di kawasan Banyumanik. Seperti apa situasinya, Joko? Ya, terima kasih Ebony. Jadi, suasana di gerbang tol Banyumanik ini saat ini cukup rame, tapi masih sangat lancar ya dibanding hari-hari sebelumnya. Karena memang puncak arus mudik sudah berlangsung tanggal 18 sampai 19 kemarin. Jadi, untuk saat ini, dari pukul 00.00 tadi, dini hari tadi, sampai pukul 5, ada sekitar 10.148 kendaraan yang melintas di gerbang tol Banyumanik ini. Gerbang tol Banyumanik ini adalah jalan tol yang menghubungkan antara Kota Semarang menuju ke arah Solo. Jadi, ini adalah ruas tol Semarang, Solo. Jadi, pada pagi ini, suasananya masih begitu lumayan rame, mulai meningkat dibanding dini hari tadi. Karena pada saat ini adalah hari raya Idul Fitri bagi warga Muhammadiyah yang diperkirakan nanti setelah ini akan ada peningkatan arus lalu lintas. Terima kasih, Joko Santoso mengabarkan langsung dari gerbang tol Banyumanik, Semarang. Sebelumnya juga ada rekan Ervan Septiawan dari Cirebon, Jawa Barat. Terima kasih, rekan-rekan. Terima kasih, Joko Santoso.